bismillahirrahmanirrahim salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillahirrahmanirrahim Tingkatan pertama adalah tingkatan yang paling utama Yaitu dia menghidupkan malam-malam layu Tuhan Sepuluh malam terakhir tanpa ada hantinya Baik genap maupun ganjir Dan dia hidupkan dengan amaran yang paling pertama adalah Qiyam ul-layu Salat tahajud Salat tahajud ini wajib harus tidur dulu Kalau tidak tidur dulu Maka dengan makanya Qiyam ul-layu lebih dasar Maka anda ini tidur lebih dulu 30 menit yang petik terlap dulu Baru lakukan haram Baru setelah itu salat tahajud Kemudian Amaran keduanya adalah Tuhan salat tahajud membaca Al-Quran Mentilah wakil Al-Quran Membaca artinya Mentada burunya Ketika pada ayat-ayat yang sekiranya ada azab Maka kita menangis Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga Kita berharap bahwa Kita mengharapkan rahmat Allah yang begitu luas Begitu maknanya daripada telepon Jadi tidak hanya salat sahajud saja Akhirnya begitu Kalaupun kita hanya membaca-baca Itu tidak masalah Tetap mendapatkan bahwa Dan alaman ketiga adalah Berbanyak doa Sebagai imanah hadithnya Beliau ketika bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Amalan apa yang harus saya lakukan Doa apa yang harus saya baca Ketika dimana malam Kata Nabi SAW Ini mencakup seluruh Berbagai macam permintaan Seorang hamba Kalau sekiranya kita banyak permintaan Kita ingin minta diampuni Allah SWT Banyak hajat-hajat kita Sekiranya kita diminta Satu menit untuk membaca doa Tidak cukup Satu menit tersebut Maka Allah SWT Sudah cukup Untuk mengumpulkan semua hajat-hajat kita Kata para belakang Karena di dalam Makna daripada Allah SWT Engkau maha Maaf Sesungguhnya Maaf lagi maha Maafkanlah aku Seorang hamba yang perlu banyak Kurang lebih harinya begitu Karena apabila Allah SWT Seorang hamba Apapun hajat seorang hamba Yang diminta Alhamdulillah Allah akan kaburkan Tanpa sebelumnya Dia minta Kalau dia minta Allah kaburkan Ini luar biasa Yang baik Kata para belakang Tingkatan kedua Adalah Dia bangun Dimana mulai Tapi dia tidak beramal Amalan yang tadi Dia tidak salat bahagia Dia tidak baca Quran Tapi dia Beramal Amalan seleh Yang secara umum Misalkan Dia mengatakan orang tua Dia mengajar Dengan yang tersebut Dia berzikir saja Amal soal ibadah Apapun bisa dilakukan Ini tingkatan kedua Tingkatan ketiganya Adalah dia Sulat isyak berjamaah Dan sulat sungguh berjamaah Jadi kalau Kita tidak bisa Tingkatan satu Tingkatan dua Maka milibat Tingkatan ketiga Kita bisa Alhamdulillah Kita sulat isyak berjamaah Semua di sini Dan kita harus berdekat Bisa sulat sungguh juga Dalam kehadiran berjamaah Laylatul Qadar Orang yang mendapat Laylatul Qadar Tidak harus Wajahnya tiba-tiba bercahaya Atau dia tiba-tiba Dinaungi awan Ketika Lewat nantinya Di tengah-tengah Pertahari Tidak harus Siapapun yang beribadah Bertempatan dengan Dimanam tersebut Maka Allah akan berikan Dia Taufik Sehingga di luar Dia diberikan istiqamah Untuk tidak melakukan Kemaksiatan yang besar Dan dia diberikan Istiqamah Untuk melakukan Amal ibadah Yang ringan Walaupun yang berat Inilah Makna daripada Orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Jadi Salah Kalau pemahamannya adalah Orang yang Laylatul Qadar Dia harus Matanya terbuka hijab Bisa melihat Yang Gaib-gaib Enggak harus Ya Nanti Nanti kita bisa Lebih bersih hatinya Kita mudah Berkhusus Dan kepada orang lain Mudah maafkan orang lain Itulah orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Semoga kita semua Disi bisa mendapatkan Laylatul Qadar Bagi para jemaah Kami ingin kodas Lagi-lagi Bahwa Tamir menyediakan Makan sabun Maka bagi para jemaah Yang ingin beritika Sampai nanti Menjelang Majlal Itul Fitri Maka dipersilahkan Untuk Menulis listnya nanti Setelah Salah terawih Bajah terawih Untuk Kita orderkan Makanan sabun Demikian Yang kami selamatkan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa